Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat youtuber Apa kabarnya semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan diberi rezeki yang melimpah amin ya robbal alamin Kali ini saya akan mengajak jalan-jalan di daerah Sukadana ya teman-teman Ini adalah Kabupaten Kayung Utara Ibu kotanya Sukadana Ini kita sedang menikmati suasana paginya teman-teman Pagi sekali ini sekitar jam 6 ya Aktivitas juga masih sepi Nah ini adalah Masjid Usman Al-Khair Kita pandang dari jauh ya teman-teman Ini kita akan menyusuri jalan Dari hotel Mahkota Kayung ya Kebetulan masih pagi-pagi kita Ingin cari-cari kopi dulu teman-teman Setelah ini Mungkin Di hotel itu Sekitar 1 jaman lagi baru ada kopi Ini kita cari keluar dulu Kopi-kopi pagi ya Sekalian Ingin mempromosikan Keadaan Keadaan Sukadana di Suasana paginya teman-teman Seperti ini Masih sangat sejuk sekali ya teman-teman Jadi beginilah Suasana Sukadana Ini adalah Tempat tinggalnya Daud Jordan ya Teman-teman Sukadana Sebetulnya Sasana tingju beliau Dekat juga dari sini Tetapi pada kali ini Kita belum sempat Mampir ke Sasana tingju beliau Mungkin di lain waktu ya Saya sangat Ingin sekali Nge-vlog Bersama-sama dengan Daud Jordan Petinju Idola saya ya Dan tentunya juga Idola teman-teman Se-Indonesia Dan kebanggaan kita semua Beliau kalau sedang Berada di Sukadana Nah Sasana beliau Ada di dekat sini Beliau juga Punya Anak-anak didik ya teman-teman Nanti kita akan Melihat bersama-sama Bagaimana keadaannya di sana Begini ya teman-teman Jadi masih banyak juga Tanah-tanah yang kosong Di daerah Sukadana ini Bagi teman-teman Sahabat Youtuber semua Yang ingin berusaha Kesini silakan Suasana alamnya Sangat Indah sekali Kebetulan juga Harga tanahnya Harga tanahnya Masih jauh Sangat murah Teman-teman Dibandingkan dengan Harga tanah di Jawa Nah ini Jalan masuk Menuju ke Masjid Masjid Usman Al-Khair Teman-teman Beberapa waktu lalu Pernah saya Vlog juga ya Ada di video saya Sebelumnya Ini kita sedang Melewati Bundaran Tubuh Durian Yang menjadi Icon Kabupaten Kayung Utara Ya Sukadana Kalau pas musim Durian paling banyak Sekali Duriannya Ini teman-teman Dan kita Punya Olahan hasil Dari Durian ini Menjadi Lempoh Durian Ya Kalau di Daerah Sukadana Ini menyebutnya Lempoh Durian Kalau Bahasa Indonesia Mungkin Dodol Durian Begitu teman-teman Sukadana Ini Baru Perekonomiannya Sedang Baru Menggeliat Ya Bagi teman-teman Yang ingin Membuka Usaha Di sini Silahkan Sangat banyak Sekali Peluang Baik dari Segi Kulinernya Wisatanya Ya Perkebunannya Juga Masih Menjanjikan Daerah Sukadana Ini Inilah Suasana Alamnya Teman-teman Tempat Tinggal Saya Agak jauh Sekitar 40 kg Dari Kota Sukadana Ini Di Kecamatan Teluk Batang Jadi Untuk berjalan Ke Sukadana Ini Hanya Sesekali Saja Teman-teman Apabila Ada Kegiatan Penting Baru Berjalan Ke Sukadana Sukadana Ya Oleh sebab Itu Saya Juga Merasakan Hawa Yang Sangat Sejuh Ini Sebagai Suatu Keindahan Yang Perlu Saya Abadikan Di Dalam Sebuah Video Nah Kita Masih Bertemu Dengan Orang-orang Yang Masih Jogging Kita Sampai Lagi Di Persimpangan Ini Kita Akan Memutar Kembali Lagi Ke Arah Awal Tadi Ya Teman-teman Nah Ini Masih Banyak Tanah-tanah Kosong Yang Bisa Digunakan Untuk Tempat-tempat Usaha Terutama Dagang Tentunya Ya Karena Ini Pusat Kota Nah Itu Adalah Pemandangan Gunungnya Sukadana Ini Dikelilingi Dengan Gunung Teman-teman Jadi Hawanya Sangat Sejuk Sekali Beda Juga Dengan Kecamatan Saya Terobatang Gunungnya Hanya Ada Tujuh Kalau Disini Mungkin Ratusan Gunung Demikian Video Kita Kali Ini Sampai Bertemu Kembali Di Video-video Berikutnya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Bers